Sementara itu pemirsa tak kunjung ada saluran drainase di sekitar jalan Mijen yang berdampak pada rusaknya jalan. Kooperasi Simpan Pinjam Rukun Prima Abadi memberikan program bantuan gotong royong untuk pembuatan drainase sepanjang 270 meter. Seperti inilah kondisi jalan desa Mijen RT 10 RW 8 Kecamatan Kalibungu Kudus yang tepatnya di sebelah selatan pasar Mijen Kalibungu. Di musim hujan seperti saat ini jalan terlihat mulai rusak akibat tidak ada saluran drainase sehingga membuat tidak nyaman pengguna jalan. Melihat kondisi tersebut, KSP Rukun Prima Abadi memberikan bantuan mandiri sebagai program gotong royong KSP. Drainase yang dibangun oleh KSP Rukun Prima Abadi Kudus ini akan dimulai dari jalur pertigaan jalan lingkar sampai ke pasar Mijen. Menurut Irwan Syah, salah satu anggota DPRT Kudus Fraksi Golkar mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada KSP Rukun Prima Abadi. Hal ini merupakan salah satu hal yang patut ditiru untuk pihak swasta yang ada di wilayah Kalibungu. Pasalnya hal ini merupakan bukti kongrit dukungan dari pihak swasta dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat banyak, utamanya di desa Mijen Kalibungu. Mengingat pembangunan desa saat ini cukup terhambat anggarannya karena adanya penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. KSP Rukun Prima Abadi Kudus ini memberikan contoh yang baik, khususnya di lingkungan desa Mijen bahwa bukti kongrit untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat banyak. Jadi dengan pembangunan drainase sepanjang 270 meter ini, apalagi di musim hujan, pertama kita membantu lingkungan sekitar, dan yang kedua kita membantu pemerintah biar tidak terlalu terbebani. Sementara itu Satria Agus Himawan, Camat Kalibungu mengatakan, Kecamatan Kalibungu yang keberadaannya di lingkungan kawasan industri, mendorong untuk pelaku usaha kesertaannya dalam pembangunan daerah setempat dengan menyalurkan CSR-nya seperti salah satu yang dilakukan oleh KSP Rukun Prima Abadi. Dengan adanya tentuan ini mungkin sebagai CSR ya, KSP Rukun Prima Abadi terhadap lingkungan, dan harapan dari kami juga mungkin untuk peluang-peluang yang lain yang berada di wilayah Kalibungu Terkait bantuan CSR dari perusahaan untuk pembangunan pemerintah, Irwanca menyampaikan di kudus belum ada perda CSR, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang memiliki CSR skala besar turut serta membantu pembangunan daerah sebagai upaya gotong royong pembangunan. Mas Rukun, Simpang 5TV, melaporkan.